Jadi kalau Anda mau cek Anda termasuk brand yang sukses atau enggak Gampang Banyak repeat ordernya atau enggak Anda cek aja hari ini gitu Coba nih saya tanya Kang Dewa Kang, banyak kan yang repeat order Kang Sang Dewa Kang Oh Alhamdulillah Kita makanya costnya jadi kecil Karena yang repeat Terus-terusan Betul Itu resellernya seneng banget tuh Jualannya sekali Tapi seripitnya berkali-kali gitu kan Effortnya cuma sekali di depan Oke Kang Gimana cara bangun brand produk digital Nanti kita coba tanyain ya Pastinya kalau produk digital itu memang Teman-teman harus tahu dulu Industrinya kayak apa ya Karena gini Nah ini menarik ya Karena saya bentar lagi Lusa kurang lebih Akan launching Plugin Namanya komersio gitu Nah Di produk digital itu Anda harus tahu nih Market kategorinya apa Kalau bicara masalah market kategori mah ya Kalau bahasanya maksudnya Market kategorinya itu Apakah plugin WordPress Apakah software SaaS Atau apa tuh gitu ya Termasuk juga apakah desain Template Atau mungkin itu semacam online course Atau apa Anda harus tahu nih jelasnya kayak gimana Karena produk digital itu sendiri Itu menjadi sebuah industri Sekali lagi Produk digital itu adalah industri Ya Nah Market kategorinya apa Macem-macem Ya saya misalkan saya kasih contoh aja ya Supaya teman-teman kebayang Perusahaan saya salah satunya adalah Mesin kreativitas Mesin kreativitas bergerak dalam industri Desain Template Ya Nah Desain itu adalah salah satu market kategori Di produk digital Ya Nisanya di desain Nah desainnya apa aja Macem-macem nanti Ada PSD Ada HP PT Dan lain-lain Nah saya bikin tuh akhirnya yang berbasis Photoshop Ya akhirnya kita masuk ke market kategori Desain template Photoshop Gitu loh Dan alhamdulillah laku banyak gitu Itu contoh untuk di mesin kreativitas Contoh lainnya untuk di yang plugin Misalkan Plugin macam-macam Ya Nah saya akhirnya di sejoli itu adalah Pluginnya adalah Untuk membership Nah pada saat orang ingat membership Membership affiliate Ingatnya apa Di produk digital Kalau boleh saya sebut Kalau produk di luar ada namanya A-member Ya Nah kalau produk di lokal Ya Selain A-member Itu ada yang namanya sejoli tadi Jadi Produk digital pun itu Sebuah industri tuh Bisnis gitu Nah tinggal teman-teman cari tahu Market kategorinya yang mana Apakah template design Apakah plugin WordPress Apakah SaaS Apakah apa Nah ini kudung ngerti dulu Market kategorinya Sebelum bicara Nanti bicara masalah positioning Plugin Macem-macem nanti Ada apakah ini Management order Apakah ini adalah Form check out Apakah ini semacam Reseller platform Wah Panyak Jadi Masuk dunia digital pun Industri digital Anda pukul upah market kategorinya Nah saya Sudah bermain di banyak Market kategori itu Di digital gitu Jadi Soalnya nanti Kalau misalkan teman-teman Pengen ngobrol-ngobrol lagi juga Soalnya kita coba Bahas Bukini di next webinar ya Ini mas Mas judul sudah balik Gimana 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 nih Alhamdulillah Bisa nih Sudah kelihatan ya Gue tampilin ya Ya Lanjut Lanjut Suara masuk ya Aman Oke baik yang pertama teman-teman mohon maaf tadi ya ada kesalahan teknis akhirnya saya ganti laptop saja Baik yang pertama ketika kita mau menggunakan Google Maps apa sih yang pertama kali kita lakukan ya kita pertama buka aplikasinya Yang kedua setelah itu apa yang kita lakukan yaitu mengisi destinasi yaitu mengisi tujuan Nah kalau tujuan kita salah maka rutanya pun akan ikut salah Ketika kita menunjukkan bahwa misalnya saya posisi di Semarang dan saya menunjukkan destinasi saya ada di Jakarta Maka Google Maps akan mengarahkan rute ke Jakarta Ketika kita ingin ke Surabaya maka kita masukkan ke destinasi yang ada di Google Maps Surabaya maka akan diarahkan oleh Google Maps dicarikan rute tercepat rute terpendek yang akan sampai kepada tujuan yang kita masukkan Artinya apa pertama pastikan goalnya benar dulu Artinya ketika kita ingin membuat sebuah brand ingin membuat sebuah bisnis ingin mengembangkan brand ingin mengembangkan sebuah bisnis Maka yang pertama kali kita pastikan benar adalah goalnya terlebih dahulu Nah apa tujuan kita mendirikan sebuah bisnis Nah ini kenapa kok saya ngomongnya mulai dari bisnis dulu kenapa kok enggak brand secara langsung Karena kita supaya tahu sebetulnya ketika kita melakukan sebuah bisnis ketika kita membangun sebuah bisnis ketika kita beraktifitas sehari-hari Dalam membangun sebuah bisnis kita tahu dulu tujuan bisnis itu apa sih Nanti kemudian salah satu aktivitas di dalam membangun bisnis mengembangkan bisnis adalah kita mengembangkan brand Nah agar jangan sampai timpang nih saya bangun brand tapi ternyata tujuan bisnisnya enggak sampai gitu Nah saya pengen meng-clearkan dulu apa nih korelasi antara bisnis dan brand Baik kita ngomong dulu tujuan bisnis ya Oke tujuan bisnis itu apa sih kalau saya tanya ke teman-teman banyak yang ngomong untuk ibadah Untuk supaya masuk surga kemudian supaya amalnya banyak Apakah ini benar ya ini benar tetapi kalau kita berbicara tentang tujuan sebuah bisnis kita mendirikan bisnis ngapain Tujuannya untuk apa sih kalau bagi saya tujuan berbisnis ya cuma satu yaitu profit Nah ini step 10 ya di branding journey name away ini step 10 Yaitu mendapatkan profit Kita berbisnis cuma satu untuk mendapatkan profit Kenapa kok profit Nah gimana nih Mas Zudi bukankah kita berbisnis adalah untuk mencari amal untuk ibadah supaya bisa masuk surga Prinsipnya sih saya begini Ketika segala sesuatu itu bisa diukur maka kita akan dengan mudah sekali untuk mengevaluasinya Contoh misalnya Kalau goal kita adalah masuk surga gitu ya Kita mendirikan bisnis tujuannya sempat masuk surga Nah halo gimana cara ngukurnya coba saya tanya Kita gak bisa tahu gitu Kita masuk surga apa belum ya sekarang ya Gak tahu gitu Kita gak bisa tahu Maka kalau bagi saya tujuan berbisnis Clear adalah mencari profit Terus dimana posisi ibadah Nah Saya sering menggunakan the golden circle Ini punyanya om Simon Sinek Siapa yang namanya Simon Sinek Simon Sinek Wah ini The golden circle Lingkaran yang paling dalam adalah why Lingkaran yang tengah ini adalah how Dan lingkaran yang paling luar ini adalah what Nah saya mau kasih sampel sedikit ya Supaya teman-teman paham Framework kita Ngapain sih berbisnis kalau tujuannya profit Nah Ini ada sebuah kisah nyata asli Ini kisah ini ceritakan waktu saya haji kemarin tahun 2019 Beliau ada seorang ibu-ibu bercerita mas Dodi Waktu orang tua saya meninggal Saya masih Orang tua saya masih meninggalkan hutang Dan Saya sebagai anak Saya merasa bertanggung jawab untuk membayarkan hutang orang tua saya Nah Tapi saya tahu Bisnis saya tidak bisa untuk membiayai lagi membayar hutang orang tua Karena bisnis yang ada hari ini Ini tidak cukup untuk membayar hutang orang tua saya Tapi saya ingin Apa yang saya lakukan Saya bilang sama suami saya Yuk kita buat bisnis baru Kita buat bisnis baru Yang profitnya Untuk membayar hutang orang tua saya Saya ulang sekali lagi Yuk buat bisnis baru Yang profitnya adalah Untuk membayar hutang orang tua saya Oke Sampai sini cerita ini Andai kata bisnis kedua yang dibuat Dan tidak menguntungkan Kira-kira apa yang dilakukan Apakah tetap dijalankan Apakah ditutup Kalau tidak menguntungkan Jelas Jawabannya Kalau tidak menguntungkan Ya ditutup Oke Pertanyaan berikutnya Nah kan kadang-kadang kita Ada pertanyaan Ada dalam diri kita Wah kalau bisnis ini Dipertahankan Kadang-kadang tujuan kita adalah Ada yang menjawab Supaya bisa membuka lapangan pekerjaan Oke Anda bisa membuat bisnis Dan Anda bisa menghidupi 100 karyawan Bisa membayar gaji 100 karyawan Tapi bisnis Anda tidak untung Apa yang mau Anda lakukan? Apakah tetap dipertahankan Ataukah ditutup? Kita jelas jawabannya Kita pasti tutup Kenapa? Karena tidak menguntungkan Oke Artinya apa sih? Artinya kita berbisnis Tujuannya pasti mencari untung Dan untung itulah sesuatu yang profit Itulah yang bisa diukur Nah kemudian Dalam kasus yang tadi Posisi seorang ibu yang ingin membayar hutang Untuk orang tuanya Gimana posisi itu? Nah itu posisinya ada di Y Itu ada di niat Ya why itu niat Kenapa saya mendirikan bisnis ini? Alasannya adalah Untuk membayar hutang orang tua saya Itu niatnya Why? Tapi kenapa saya mendirikan bisnis ini? Tujuan akhirnya untuk dapat apa? Untuk dapat profit Profitnya untuk apa? Untuk membayar hutang orang tua saya Nah kemudian Gimana cara kita mendapat Mencari profit? Yaitu berbisnis yang harus jujur Berbisnis yang harus memiliki nilai tambah Dan lain-lain Strategi bisnis yang harus keren Harus ada cara jualannya Pakai USP, UVP, dan positioning Itu ada di how? How ini adalah Bagaimana cara Anda mencari keuntungan Why? Mengapa Anda mencari keuntungan? Jadi paham ya? Oke kemudian nilai pahalanya itu ada di mana sih? Pahalanya itu ada di why? Dan how? Mengapa? Why itu Inna amalubin niat Segala sesuatu bergantung pada niatnya Dan niat itu ada di why? Kalau Anda berniat baik Dan niat baik itu belum sampai menjadi kenyataan Misalnya andai kata bisnis ini tidak menghasilkan Anda dapat pahala kok Kenapa dapat pahala? Karena niatnya sudah benar Inna amalubin niat Segala sesuatu bergantung pada niatnya Anda berniat kebaikan belum dilakukan saja Sudah dapat nilai satu pahala Kalau dilakukan mendapat dua pahala Nah how sekarang? Jika Anda berbisnis Sesuai dengan syariat Islam Sesuai dengan tuntunan hadis dan Al-Quran Maka disitu juga dapat pahalanya Walaupun misalnya tujuan kita profit Dan profitnya tidak didapatkan Disitu sudah dapat pahalanya Kenapa? Karena niatnya benar Dan caranya juga benar Nah Pas dapat profitnya Itu tidak ada pahalanya Pas dapatnya ya Oke saya terima duit hari ini 100 juta nih Ini profit nih Ini tidak ada pahalanya Ini kita pegang Sampai diapain? Sampai kita bagikan tuh profitnya Kalau cara mendistribusikan keuntungan ini Benar jadi pahala Kalau cara mendistribusikan profit ini Keuntungan ini salah Berarti itu jadi maksiat Udah gitu aja gitu Oke ya Berarti hari ini kita sepakat Malam ini kita sepakat Tujuan kita berbisnis adalah Mendapatkan profit Oke Tujuan berbisnis mendapatkan profit Pertanyaan kedua saya Apa tujuan kita membangun sebuah brand? Nah kita kembali ini esensi ya Kepada sebuah brand Saya pernah nanya ke teman-teman UKM Jawabannya adalah 54% mereka mengatakan Supaya dikenal dan diingat 27% mereka mengatakan Supaya mudah jualannya 19% mereka mengatakan Supaya loyalitas Nah dari 3 jawaban ini Mana yang benar? Oke saya tidak akan Ngejawab secara langsung Tapi saya akan mengajak teman-teman Untuk sedikit berpikir Sedikit Yuk kita berpikir bareng-bareng Kira-kira di antara 3 ini Mana sih yang paling tepat Tujuan akhir Kita membangun sebuah brand Oke Mungkin saya tunjukkan Ada beberapa produk di sini Dan beberapa brand juga Yang pertama adalah Nokia Oke teman-teman Tahu semua lah HP ini Mungkin ada sebagian Juga gak pernah ngalami zaman ini Ini koda Nah ini mungkin juga Sebagian Dan juga sebagian besar mungkin tahu Tapi kalau ini Saya sangat yakin sekali Teman-teman Kemungkinan besar Sangat paham sekali Sangat familiar sekali Dengan brand dan produk ini Pertanyaan saya Kalau tujuan membangun sebuah brand Adalah dikenal Dan diingat 3 brand yang tadi Itu dikenal dan diingat semua Tetapi pertanyaan berikutnya adalah Dimana bisnisnya hari ini Ketiga brand tersebut Hampir sudah tidak ada semuanya Nokia oke masih ada Produk sudah gak ada Blackberry dan sudah Tidak ada lagi Kalau tujuan sebuah brand Cuma dikenal dan diingat saja Maka Brand yang ini Dikatakan brand yang sukses Kenapa? Karena tercapai goalnya Dikenal dan diingat Tapi pertanyaan saya Apakah Anda mau Brand-brand Anda Cuma seperti ini saja Dikenal dan diingat Tetapi tidak bisa Dibeli lagi produknya Saya kira bukan itu yang diharapkan teman-teman UKM Terus yang mana Mas Dordi Tujuan sebuah brand ini Kalau bagi saya cuma satu Tujuan brand itu apa sih? Tujuan sebuah brand adalah Loyalitas Mendapatkan banyak loyalis Itu tujuan sebuah brand Sehingga dikatakan brand yang sukses itu apa sih? Brand yang sukses adalah Kalau banyak loyalisnya Sudah titik habis Jadi kalau Anda mau cek Anda termasuk brand yang sukses atau enggak Gampang Banyak repeat ordernya atau enggak Anda cek aja hari ini gitu Coba nih saya tanya Kang Dewa Kang Banyak Kak Kang Yang repeat order Kang Sang Dewa Kang Oh Alhamdulillah Kita makanya Costnya jadi kecil Karena yang repeat Terus-terusan Jadi keakuisin Betul Itu resellernya senang banget tuh Jualannya sekali Tapi repeatnya berkali-kali gitu kan Effortnya cuma sekali di depan Gitu kan Nah Profitnya jadi lebih gede Karena costnya lebih rendah Itu Nah kalau tadi tujuan sebuah bisnis adalah Mendapatkan profit Tujuan sebuah brand adalah Mendapatkan loyalitas Terima kasih telah menonton Terima kasih.